Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa lagi sahabat Bertemu lagi bersama kami Almera Parabola Intro Sahabat Almera Parabola di rumah Hari ini saya akan memberikan informasi Mengenai siaran televisi yang akan menyiarkan Pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 Dan informasi yang saya dapatkan Berdasarkan beberapa sumber Ada stasiun televisi Dari Thailand Yang sudah mendapatkan hak siar Untuk menyiarkan Piala Dunia Qatar 2022 Dan hari ini saya akan coba Tracking kembali ke satelit Taikom 5 KU Band Menggunakan disk televis Dan harapannya adalah Satelit Taikom 5 ini Bisa kita saksikan nanti Bulan November untuk Piala Dunia secara gratis Baik sahabat Almera Parabola di rumah Saya akan coba tracking ke satelit Taikom 5 Jalur Dan akan saya update siaran televisi yang akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 Transponder yang sahabat yang sahabat gunakan adalah 10970 vertikal 30.000 Karena lokasi saya ada di daerah Kalimantan Barat Jadi transponder yang saya gunakan adalah 10970 vertikal 30.000 LNB frekuensinya universal di 9750 10600 Di sekportnya sahabat bisa sesuaikan dengan antena parabola sahabat yang ada di rumah Nah lalu cara setting di dalam receiver seperti ini sudah sahabat lakukan Langsung saja sahabat tracking menggunakan antena parabola sahabat di luar Mengarahkan ke satelit Taikom 5 KU Band ini Saya akan coba tracking ke satelit Taikom 5 Menggunakan disk service yang ada di belakang saya Dan bahannya pun sudah saya save disini Menggunakan site finder untuk mencari sinyal di satelit Taikom 5 Dan apabila sahabat tidak menggunakan site finder ini Atau tidak mempunyai site finder ini Sahabat bisa gunakan televisi yang sudah sahabat konekkan dengan receiver Dan sudah setting dengan transponder yang sudah disiapkan tadi Oke sahabat akan saya coba tracking ya ke satelit Taikom 5 Terima kasih telah menonton! 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 dan akan coba saya scan di dalam untuk mencari siaran-siaran televisi yang akan menyiapkan pertandingan Piala Dunia nanti di Qatar 2022. Setelah saya tracking di lokasi saya di Kalbar, ternyata saya mendapatkan sinyal sebesar 60%. Ini masih di bawah standar ya, di bawah standar yang biasanya saya bisa log di satelit TECOM 5 ini di wilayah Sumatera ya, di Palembang. Biasanya berkisar antara 80-85%. Tetapi di daerah Kalimantan Barani, saya hanya bisa berhasil mendapatkan 60%. Tetapi akan saya coba scan untuk satelit TECOM 5KUB ini, channel-channel apa saja yang saya dapatkan di Kalimantan. Kalimantan Barat ini, seperti biasa, sahabat lakukan pencarian dengan multisatelit atau pencarian tunggal boleh. Saya akan coba cari menggunakan pencarian multisatelit. Tunggu saja sahabat almera parabola sampai channel-channel apa saja yang akan saya dapatkan di satelit TECOM 5KUB ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! sampai final ya! Lalu ada BBTV channel 7, kemudian BBTV channel 7, kemudian ada BBTV channel 7, kemudian ada TV 5, channel 5 ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!